Intro Halo Bumisah langsung dari studio IDX Channel Bursa Efek Indonesia Saya David San Ovel kembali hari dalam program Arga Review Program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia Di mana live streaming kami bisa nansiasikan di idxchannel.com Ya Bumisah Kamar Dagang Indonesia atau KADIN meminta pemerintah memberikan insentif Kepada perusahaan manufaktur dan pendukungnya terkait merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 Salah satunya dengan cara mempermudah restrukturisasi hutang dan kemudahan impor bahan baku Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia melihat dampak virus corona COVID-19 sudah melewat Bukan hanya sektor pariwisata saja yang terkena dampaknya Tapi sektor manufaktur juga ikut merasakan hal yang sama Maka dari itu KADIN meminta supaya pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan manufaktur dan pendukung Salah satunya dengan cara mempermudah restrukturisasi hutang Selain itu kebijakan relaksasi dalam impor barang modal bahan baku dan mempertimbangkan bahan bendukung Wakil Ketua KADIN Indonesia Bidang Hubungan Internasional Sinta Wijaya Kamdani menyampaikan Jika tidak diberi insentif maka dampak perekonomian manufaktur akan lebih besar ketimbang dari dampak sektor pariwisata Terlebih saat ini seluruh kegiatan manufaktur untuk rantai pasok sudah mulai terganggu Ada pun gangguan pada rantai pasok tersebut ada pada keterlambatan pengiriman Selain itu gangguan juga membuat kelangkaan pada bahan baku yang berasal dari China Wilayah yang paling terdampak pada penyebaran virus corona Sebelumnya pemerintah resmi mengeluarkan paket kebijakan insentif untuk memberikan stimulus bagi perekonomian tahun ini Untuk mengurangi dampak negatif merebaknya virus corona COVID-19 pagi perekonomian Indonesia Hanya saja paket insentif yang bertujuan mendorong tingkat konsumsi masyarakat ini hanya berfokus pada dua sektor industri Yang industri pariwisata dan penerbangan Padahal industri manufaktur juga digadang-gadang bisa menyediakan lapangan kerja baru dan menarik investasi asing Berbagi sumber IDX Channel Ya pemerintah untuk market review kali ini kita akan membahas topik yang menarik industri manufaktur tersengat corona Nah untuk membahasnya sudah hadir di studio IDX Channel Ada Bapak Handito Yuono yang merupakan ketua komite tetap pengembangan ekspor kadin Kita akan langsung sapa saja Pak Handito apa kabar Anda Pak? Selamat pagi baik Mas David Terima kasih Pak Handito sudah meluangkan waktu di IDX Channel industri manufaktur tersengat corona ini pak Dan dari informasi yang sudah kita sampaikan tadi manufaktur membutuhkan insentif Dari grafis tadi hanya bidang-bidang tertentu saja yang sejauh ini diberikan insentif oleh pemerintah Sementara manufaktur yang terdampak signifikan yang sumbangan terhadap ekonomi Indonesia juga masih minim ini Tapi sebelum kita membahas ini Pak Handito insentif seperti apa yang diinginkan kita akan coba update terlebih Bagaimana perkembangan terkini industri manufaktur Indonesia pasca merebaknya wabah virus corona sejak beberapa waktu yang lalu Jadi memang kalau kita lihat merebaknya virus corona ini kan dampaknya tidak hanya kepada masyarakat Buat Indonesia yang paling parah yang lebih parah adalah dampak pada ekonomi Memang sepertinya tidak kelihatan kasat mata tetapi kita harus khawatir, kita harus antisipasi Karena kedepannya ini banyak masalah, contohlah sekarang ini virus coronanya di China relatif sudah terkendali Tetapi pengaruh di sana sangat besar, banyak industri di sana termasuk yang industri kecil menengah sudah goyang Tetapi pemerintah China memberikan insentif besar-besaran ke sana kan Agar tidak sampai merusak ekonomi China keseluruhan Tetapi sekarang pindah ini, bukan hanya virus corona yang pindah Tetapi dampak ekonominya pindah ke seluruh dunia Dan saya khawatir terjadi ekonomi pandemik karena yang namanya perekonomian dunia jadi terganggu Setengah tahun ini akan terganggu dan ini sangat berat pengaruhnya Apalagi buat manufaktur Indonesia yang membutuhkan bahan baku dari China, yang membutuhkan pasar dari China Tidak hanya dengan China ya, dengan negara-negara lain juga kita butuh Tapi dengan China sangat besar pengaruhnya Nah ini kalau tidak diantisipasi dengan segera, ini saya khawatir nanti dampaknya akan semakin parah Sekarang sudah mulai kelihatan lah, sekarang ini sudah mulai banyak pabrik-pabrik yang sudah slow down Dia sudah mengantisipasi perubahan pasar, terutama juga sekarang ini pasokan bahan bakunya tersendat Nah ini kalau ini tidak dilakukan sesuatu, bahaya ini Apalagi industri manufaktur kita, relatif kan masih belum sempat bangkit lagi nih Baik, tadipun juga sempat anda singgul sebenarnya Pak Handito Kesulitan apa yang dihadapi oleh industri manufaktur Indonesia Sampai sejauh ini pasca merebaknya wapak virus corona Hanya sebatas kepada bahan baku saja kah? Atau mungkin ada aspek lain ini? Jangka pendek ya, mungkin 3 bulan sampai dengan bulan April lah Itu dampak bahan bakunya besar Tetapi setelah itu, April, Mei, Juni itu pengaruh pasarnya ini Dan itu yang sangat besar, khususnya pasar espor ya Pasar espor sangat-sangat terpukul, kita ini sedang lagi susah lah ya Nah tetapi ini ditambah dengan masalah di dalam negeri Karena beberapa kebutuhan bahan pokok terutama di pasar dalam negeri Sudah mulai langka, sudah mulai terjadi kenaikan harga Apalagi sebentar lagi menyerang lebaran begini Nah ini membutuhkan sesuatu yang luar biasa Saya rasa kita jadi ingat krisis 98-2008 Yang lebih banyak digerakkan oleh sektor keuangan Kali ini sektornya sektor yield ini Nah ini kalau tidak diselesaikan dengan segera dampaknya panjang Nah ini saya rasa inilah kesempatan yang baik Buat pemerintah dengan pelaku usaha Baik itu dari pabrikan, dari transportasi, dari segala unsur lah Untuk berkolaborasi gitu ya Karena kita harus menggunakan kesempatan ini Tidak hanya untuk membuat ekonomi kita tidak terlalu terganggu Tetapi harus juga sekaligus memanfaatkan untuk bangkit kembali Jadi insentif yang dibutuhkan oleh manufaktur Indonesia Ini tidak hanya untuk sekedar menjaga-jaga pendek Tolong pemerintah juga jangan hanya melihat Wah ini tidak apa-apa dampaknya terkendali Kita lebih banyak kebutuhannya kebutuhan domestik Tetapi jangan lupa Kita ini kan harus juga memanfaatkan ini untuk kemudian balik lagi bulan Bukan berarti kita mensyukur kejadiannya Corona Tapi jangan sampai kemudian Presiden Jokowi menyesal lagi Kok karena kasus kemarin yang lain mendapat manfaat kita enggak Jangan lupa sekarang nih banyak perusahaan-perusahaan Apalagi yang industri manufaktur di China Sudah mulai berpikir nih Ini kalau begini, gue terus-terusan begini Kena lagi repot nih Sudah banyak yang mulai berpikir untuk berinvestasi di luar negeri Punya pabrik yang kedua atau ketiga di luar negeri Nah Indonesia ini kan harus menangkap itu Nah insentif buat industri manufaktur di Indonesia itu Perlu untuk jangka pendek ini Tapi juga untuk jangka panjang Nah khusus untuk bahan baku Pak Handito Bagaimana kondisinya saat ini Apakah industri manufaktur di Indonesia memang punya stok Tapi sudah menipis Atau seperti apa kondisi sebenarnya Ini kasus real Beberapa hari yang lalu kami rami-rami datang ke salah satu pabrik Garment, textile, integrated gitu Contoh ada kebutuhan bahan baku, kancing gitu Yang biasanya diimbor dari China Semua proses produksi sudah selesai nih Tapi gara-gara kancingnya yang diimbor dari China Gak dapat Maka ekspornya terganggu kan gitu Gak bisa selesai barang itu kan Baju gak mungkin gak ada kancing ya kan gitu kan Sourcing dalam negeri Tapi sourcing dalam negeri yang perlu waktu nih kan Sourcing luar negeri juga perlu waktu Nah hal-hal kecil real seperti ini Ini terjadi di banyak perusahaan kita Apalagi industri-industri kita yang selama ini Memang menggunakan bahan baku Memang yang namanya industri zaman sekarang kan harus Ini ya kita bicara tentang global supply chain kan begitu kan Jadi kita memang biasa menggunakan bahan-bahan dari tempat lain Tetapi ini kan tidak bisa di recovery Tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat gitu Baik menarik ini Pak Hande itu kita akan jeda Nanti kita akan lanjutkan kembali Di segmen selanjutnya kita akan coba bahas ini Pemerintah tampaknya sudah akan melonggarkan ini Untuk membebaskan izin impor bahan baku Nah bagaimana dampaknya kepada industri manufaktur nantinya Nanti kita akan coba bahas Tidak mau bersatu bersama kami Mbak Karifi akan segera kembali Sesaat lagi Pemerintah Indonesia akan membebaskan impor bahan baku industri manufaktur Hal tersebut dilakukan untuk melindungi industri manufaktur Indonesia Dari dampak penyebaran virus corona atau COVID-19 Menteri Kewang Sri Mulyani kepada media mengatakan Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi Dodo Pembebasan tersebut diberikan bagi perusahaan importir yang memiliki reputasi baik Total terdapat sekitar 500 perusahaan importir yang memiliki reputasi baik Atau sekitar 40% dari total impor bahan baku manufaktur ke Indonesia Nantinya perusahaan tersebut tidak akan terhalangi oleh izin impor Tindakan tersebut diambil mengingat kondisi China saat ini Meskipun penyebaran virus corona tidak terjadi melalui barang Tetapi kondisi di China mempengaruhi produksi Kementerian Keuangan menekankan terjadi delay atau penundaan produksi di daerah China Padahal China termasuk wilayah Hubei yang menjadi pusat penyebaran virus corona penting bagi Indonesia Secara keseluruhan hampir 20 hingga 30% bahan baku industrial berasal dari China Bahkan untuk industri tertentu bisa mencapai 50% Sementara saat ini China mengalami penurunan mendalam dalam sisi industri manufaktur Hal itu akan berpengaruh besar bagi industri Indonesia Oleh karena itu percepatan impor bahan baku menjadi penting Mengingat saat ini bahan baku sejumlah industri mulai menipis Berbagi sumber IDX Channel Masih di market review dan kita masih membahas topik industri manufaktur tersengah corona Dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Handito Yuwanoi Merupakan Ketua Komite Tetap Pengembangan Espor Kadin Pak Handito kita lanjutkan kembali Dari informasi yang sudah kita sampaikan tadi Pemerintah tampaknya merespon ini akan membebaskan izin untuk impor bahan baku Secara keseluruhan Pak Handito Di industri manufaktur bahan baku memang permasalahan yang cukup krusial Yang dihadapi selama ini Sebelum dari wabah virus corona dan sesudah dari wabah virus corona Ya memang bahan baku itu dari dulu sampai sekarang Dan mungkin sampai kapanpun kalau bicara penyediaan Kalau mau dianggap ada problem, ada problem Karena kan industri kita ini gak dari hulu sampai hilir kan gitu Tapi gak apa-apa sebenarnya selama kita bisa mengelola dengan baik kan gitu Hanya saja yang jadi masalah kan begini Kalau selama ini kita ini punya ketergantungan kepada satu dua pemasok Apalagi dari negara tertentu Kalau negara tertentunya punya masalah Jadi kita jadi semuanya jadi punya masalah Nah ini yang saya rasa harus kita tata Saya rasa gini Ini memang kita membutuhkan sekarang ini yang namanya Istilahnya crisis center Tapi kalau crisis ini takut kayaknya ada sesuatu yang panik Cari nama yang lain lah Tetapi dasarnya kita ini perlu punya crisis center Yang sifatnya integrated gitu Yang terutama selain yang urusannya di wabahnya Yang ini urusannya yang ekonomi Saya rasa presiden Saya tidak tahu apakah bisa ditaruh di Menko Investasi Atau ditaruh di Menko Perekonomian Perlu punya crisis center yang membuat penanganan dampak ini Ini bisa dilakukan dengan cepat tapi sistematis gitu Jangan sporadis-sporadis Oh sekarang impor bahan baku dibebaskan Bagus, saya rasa itu bagus Tapi kalau yang selama ini sudah dapat jalur hijau Itu kan memang bebas, tidak ada masalah sebenarnya Masalahnya bukan di izinnya Tapi kemudian barangnya tidak ada Nah ini yang saya sebut dengan harus diselesaikan dengan segera Tapi juga yang integrated gitu kan Nah ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak Dalam hal ini Ya kalau bicara industri manufaktur Kita bicara tentang kementerian perindustrian kan gitu Kementerian perindustrian perlu dilibatkan aktif Tapi juga kalau kita bicara impor bahan baku Saya rasa salah satu yang memang sangat penting Kementerian perdagangan kan gitu Saya yakin Pak Menteri Perdagangan yang punya perhatian besar pada peningkatan espor Sudah melakukan antisipasi gitu Tetapi kita diperlu bersama-sama ini Nah ini kalau tidak dilakukan dengan segera Nanti jangka pendeknya ada masalah Tapi yang saya khawatir adalah jangka panjang kita gigit jari gitu Nah ini yang crisis center di bidang investasi dan perekonomian ini perlu dilakukan Saya rasa kita perlu inilah kita berdoa kita berharap Wabah krisis koronanya segera tertangani Tapi justru kita dari sekarang harus segera mengantisipasi Kedepan ini apa yang bisa kita lakukan Saya rasa akan muncul investasi-investasi baru Yang bisa kita harapkan akan menjadi stimulan buat ekonomi Indonesia ke depan Ini yang harusnya segera diantisipasi Jadi krisis tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek Tapi masalah di jangka panjang yang kalau kita tidak lakukan Ini akan menjadi krisis Yang dilakukan pemerintah sekarang sudah bagus Necessary gitu Tapi menurutnya not sufficient itu Masih tidak cukup itu Baik, kembali lagi ke bahan baku tadi Pak Handito Kita ingin tahu bagaimana kondisinya Apakah stoknya mulai menipis Ini juga sebentar lagi ada Ramadan dan Lebaran Kita ingin tahu kondisi secara realnya seperti apa Ya kalau kita bicara tentang Lebaran Sebenarnya Ramadan, Lebaran ini kan Kebutuhan yang utama kan Pangan dan sandang Pangan sebagian besar Lebih banyak adalah produk-produk komoditi Yang ada yang dari hasil manufaktur Tapi tidak banyak kan Jadi lebih banyak adalah ketersediaan Barang baik dari yang di dalam negeri Maupun yang kita impor dari luar negeri apa adanya Saya rasa ini harus dilakukan crash program Karena saya melihat pasokan terganggu ya Jadi harus dilakukan usaha-usaha untuk mempercepat ini Dengan cara yang tetap dengan cara-cara yang tidak mahal lah ya Kalau nanti cara-caranya mepet-mepet Baru kita impor daging pakai pesawat ya Jadi mahal kan begitu kan Ya ini harus segera sekarang dilakukan ya Mau nggak mau ini memang harus dilakukan Tapi yang kedua juga sebenarnya sandang ini Sandang ini memang masih sangat tergantung kepada industri yang bahan bakunya Sebagian dari luar negeri Saya rasa kalau yang sandang ini Kalau untuk kebutuhan pasokan menjerang lebaran, ramadhan Masih bisa dioptimalkan dari bahan baku yang ada lah Masih bisa disuit lah Untuk pasar dalam negeri Tapi ini juga membutuhkan sekali lagi langkah-langkah bersama Nah ini yang kita membutuhkan Saya rasa sekarang ini pemerintah harus mau bersama dengan perbankan Dengan dunia usaha Kita ini duduk sama-sama menyelesaikan ini secara konkret gitu ya Saya rasa ini kesempatan yang baik menurut saya Krisis ini asal kita tangani dengan baik Untuk membuat industri kita ini bangkit lagi Sudah kita udah rindu ini Menunggu kebangkitan industri kita yang berorientasi ekspor gitu ya Yang menarik Pak Handito Dalam perkembangan informasi beberapa waktu terakhir Pemerintah sudah banyak mengeluarkan insentif Untuk kepada sektor-sektor tertentu Artinya ini untuk memenimbalkan dampak dari efek corona Ada pariwisata yang katanya ini Memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia Ini menjadi fokus dari pemerintah Kita ingin tanya juga nih Dari manufaktur Pasca merebaknya bahwa virus corona sudah Masih sepi-sepi aja Tapi ini inspirasi dari yang dilakukan di sektor perhubungan Yang dampaknya pada pariwisata dengan memberi diskon Tiket, harga tiket gitu Ini kan kalau ini dilakukan dengan benar, masif gitu kan Memang ada spending dari pemerintah untuk hal-hal begitu Yang pasti di luar perkiraan sebelumnya Saya rasa hal-hal seperti ini sangat-sangat bagus Sangat positif Saya rasa pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan harus rela Ya 6 bulan ini kantongnya terkuras Bahkan kalau perlu pinjam dari luar negeri Kalau memang dalam negeri kebutuhan pendananya nggak ada Dalam rangka untuk saya pikir meningkatkan daya beli masyarakatnya Daya beli masyarakat ini Baik masyarakat dalam mengetahkan rakyat maupun usaha-usaha yang relatif kecil menengah ini Saya rasa sudah waktunya pemerintah ini melakukan tindakan-tindakan darurat sekarang ini Bukan karena panik Tapi memang kebutuhannya sangat-sangat besar Untuk membuat supaya masyarakat punya kemampuan belanja Karena kalau dengan kemampuan belanja domestiknya meningkat Kita berharap dampak krisis karena pengaruh dari virus corona ini mudah-mudahan tidak terlalu besar buat Indonesia Asal kita bisa konsolidasi ekonomi kita Saya rasa ini membutuhkan Ya nggak apa-apa lah ini target-target yang sifatnya besar Kita tunda dulu ya sifat investasi Kita lebih banyak memberikan kemampuan belanja buat sektor-sektor atau pelaku usaha yang kecil menengah dan yang tadi masyarakat umum tadi Bantuan tunnel langsung saya rasa perlu dipertimbangkan lagi sekarang Ya beberapa waktu lalu pemerintah juga sudah mengeluarkan himbawan untuk kementerian dan lembaga mempercepat belanja Kemudian juga bantuan yang Anda katakan tadi juga akan cepat diseluruhkan Dan porsinya tampaknya juga cukup besar ini dibandingkan dengan tahun-tahun lalu yang diharapkan untuk meningkatkan konsumsi dari masyarakat Pak Handito, menarik kita akan jeda kembali terlebih dahulu Nanti kita akan coba bahas bagaimana kondisi dari ekspor kita ini secara keseluruhan Terutama ke China wabah virus corona Kebetulan Anda dikandung juga dalam pengembangan atau potensi ekspor Nanti kita akan lanjutkan Dan pemerintah bersama kami Marker Rivi akan segera kembali Sesaat lagi Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marker Rivi Dan kita masih membahas idusi manufaktur tersengah di corona Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan Tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis Dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda Langsung saja kita ke grafis yang pertama Pemerintah kita akan coba lihat daftar negara ASEAN yang warganya terinfeksi virus corona Di negara mana saja Yang pertama adalah Singapura dengan jumlah kasus terbanyak Di mana 106 kasus, 32 orang sembuh Kemudian Thailand, 42 kasus, 28 sembuh, dan 1 orang meninggal dunia Kemudian Malaysia, 29 kasus, 18 orang sembuh Vietnam, 16 kasus, 16 orang sembuh Filipina, 3 kasus, 1 sembuh, 1 meninggal dunia Dan Indonesia, 2 kasus, dan ada satu tambahan Kami baru saja mendapatkan informasi Dari Laos, ini terdapat satu kasus ini Kita beralih ke grafis selanjutnya Kita akan coba lihat pertumbuhan produksi industri manufaktur Di tribulan keempat di 2019 Ini sebelum mewabahnya virus corona ini Kita akan coba lihat bagaimana pertumbuhan industri manufaktur di tribulan keempat 2019 Untuk industri besar sedang, 3,62 persen year on year ini Ada industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional Masih mengalami peningkatan di 18,58 persen Industri percetakan menaik di 15,14 persen Sementara industri barang logam dan peralatannya, bukan mesin Ini justru turun di 19,78 persen Kita beralih ke grafis selanjutnya Masih dari pertumbuhan produksi industri manufaktur di tribulan keempat 2019 Kita akan coba lihat di industri mikro kecilnya Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda Ada industri komputer, barang elektronik dan optik naik di 17,51 persen Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia naik di 16,90 persen Industri peralatan listrik justru turun ini 28,00 persen Kita beralih ke grafis selanjutnya Kita akan coba lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018-2019 secara year on year Mengalami perlambatan dalam beberapa waktu terakhir Di tribulan pertama 2018 Masih di 5 persen, 5,06 persen Di tribulan kedua 2018 di 5,27 persen Ini merupakan level tertinggi Kemudian mengalami koreksi di 5,17 persen Sementara di 2019 perlambatan ekonomi Indonesia semakin nyata terlihat Bahkan di tribulan keempat 2019 sudah berada di 5 persen Tepatnya di 4,97 persen Sebagai langkah antisipasi Pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa stimulus ekonomi Peredah efek corona Kita akan coba lihat Ini untuk sektor mana saja Apakah manufaktur termasuk di dalamnya Atau tidak sama sekali Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda Ke grafis selanjutnya Stimulus ekonomi pemerintah Peredah efek corona ini Di antaranya adalah mempercepat kartu prakerja Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau Menambah insentif kartu sembako Tambahan subsidi bunga perumahan ini Sementara item-itemnya Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda Menambah insentif kartu sembako Tambahan subsidi bunga perumahan Mempercepat kartu prakerja Kita beralih ke slide selanjutnya Masih dari stimulus ekonomi pemerintah Peredah efek corona Dari pariwisata Insentif pariwisata untuk 10 destinasi wisata Anggarannya di Rp298,5 miliar Untuk mendorong kunjungan wisatawan asing Kemudian tambahan anggaran Rp443,49 miliar Untuk subsidi penerbangan wisatawan domestik Diskon 30% dari harga tiket Berlaku untuk 25% dari total tempat duduk Yang tersedia per pesawat Kemudian mengurangi tarif pelayanan Jasa penumpang pesawat udara Kita beralih ke slide selanjutnya Masih dari stimulus ekonomi pemerintah Peredah efek corona Ada diskon aftur di sana Untuk pesawat dari Pertamina Subsidi harga aftur Kemudian berlaku untuk 3 bulan ini Subsidi harga aftur di Rp265,5 miliar Kemudian realokasi anggaran khusus Untuk 10 destinasi wisata Pengebasan pajak hotel dan restoran Di 10 destinasi wisata prioritas Kemudian total alokasi anggaran Kemudian juga ada 10 destinasi wisata prioritas Kita lanjutkan kembali perbincangan Bersama dengan Bapak Handito Yono Merupakan Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Pak Handito kita lanjutkan kembali Dari beberapa informasi yang grafis Yang sudah kita sampaikan tadi Pak Handito Pertumbuhan produksi industri manufaktur 3 bulan keempat 2019 Ini sebelum dari merebaknya wabah virus corona Masih mengalami pertumbuhan Dari beberapa item tertentu Namun beberapa item lainnya Justru mengalami perlambatan Nah bayangannya nanti Di Triwulan 1 2020 Pasca merebaknya wabah virus corona Apakah tekanan akan semakin dalam Untuk manufaktur Indonesia Ya memang kalau tadi Industri-industri yang terkait dengan logam Ladaan elektronik Memang agak mengkhawatirkan Ketika di kuartal terakhir 2019 turun Biasanya malah ini naik kan gitu Nah ini bagaimana ke depannya Saya rasa memang Sampai dengan Menjelang lebaran Saya rasa Tendensi itu Bisa jadi masih akan berlanjut Karena Pada posisi seperti sekarang Saya rasa masyarakat Secara umum akan berpikir Beli makanan Sedikit beli baju Nyetrika sama Beli kulkasnya nanti-nanti saja Saya rasa itu akan mempengaruhi sentimen belanja masyarakat Jadi itu akan terjadi Apalagi kalau Tendemikasi industri elektronika ini Kan pengaruh dari Komponen bahan baku yang impor dari China Sangat besar Jadi saya rasa Mendingan direlakan dululah Selama dua kuartal ini Beberapa industri memang Terdampak gitu Tapi Industrinya memang terdampak Karena pengaruh Global ini Tetapi ini harusnya intervensi negara ini Yang masuk Pemerintah harus hadir di sana Sudah tahu Industrinya lagi masalah Harus diberikan sesuatu Supaya tidak mati Kalau sampai mati Membangkitkannya lagi Lebih berat lagi nanti Nah ini yang saya rasa Tadi kalau contoh Sektor hotel dan Restoran Dibebaskan Pajaknya Kami belum jelas Apa benar-benar Tidak bayar pajak Ini kan soalnya Kalau kita bicara restoran Mulai dari Apa Pajak penjualan Yang dibungut oleh Pemerintah daerah BPH BPN Dan sebagainya Ini kan masih banyak ini Yang mana yang mau dibebaskan Anggap saja Semuanya tidak bayar Ini bukan apa-apa Memang situasinya Membutuhkan itu Memang dibutuhkan Kalau ini bisa dijadikan Sebagai model Contoh Saya rasa di industri manufaktur Termasuk di elektronik Juga bisa dilakukan itu Saya rasa Sudah Perlu Ambil Langkah-langkah Insentif Yang sifatnya real Yang dirasakan Dari pelaku usaha Termasuk pajak Memang Nah kalau pajaknya Nanti pada Didiskonin Atau tidak bayar Dari mana Uang negara Saya rasa ini Kejadian luar biasa Yang kita tidak bisa berpikir Dengan cara-cara normal Apalagi Beberapa waktu terakhir ini Banyak pajak-pajak Yang muncul Tambahan-tambahan Saya rasa Setop dulu lah Penambahan pajak-pajak Yang tidak terlalu urgent Sekarang ini Pak Handito Kita akan Nanti kita akan Lanjutkan kembali Dan pemeriksa Tau bersama kami Marker Ivi akan Segera kembali Sesahat lagi Pemeriksa pengamaran ekonomi Mendorong pemerintah Memperketat Masuknya warga negara asing Ke Indonesia Kebijakan pemerintah Membuka akses Dan memberikan Insentif Di sektor Pariwisata Dianggap Memperbesar Peluang masuknya Virus Corona Melalui warga negara asing Yang masuk Ke Indonesia Pasca dua Warga negara Indonesia Positif terjangkit Virus Corona Sejumlah pihak Mendorong pemerintah Untuk lebih Memperketat Masuknya warga negara Asing ke Indonesia Ekonomkor Indonesia Peter Abdulah Menilai Kebijakan pemerintah Yang membuka Akses Dan memberikan Insentif Di sektor Pariwisata Dianggap Akan memperbesar Peluang masuknya Virus Corona Melalui warga negara asing Yang masuk ke Indonesia Peter menilai Penurunan sektor Pariwisata Di tengah Wabah Virus Corona Merupakan hal yang wajar Perluasan Pembatasan kunjungan Wisman Dari sejumlah negara Yang positif Terjadi Kasus Corona Merupakan bagian Dari upaya pemerintah Untuk mencegah Penyebaran virus Corona Dari luar negeri Selain melalui Jalur udara Pemerintah juga Mesti menutup Seluruh akses Yang menjadi pintu masuk Wisatawan Banca Negara Ini kita Memang melawan arus Seharusnya Memang yang dilakukan Adalah Pencegahan Kita harus benar-benar Hati-hati Menanggapi Virus Corona Ini secara serius Ini persoalan Bukan main-main Risikonya Terlalu besar Dan oleh karena itu Yang seharusnya Kita lakukan Justru adalah Menjaga Menutup pintu kita Mengurangi risiko Penyebaran virus Corona Masuknya virus Corona Dari global Dari negara lain Seperti diketahui Dua warga negara Indonesia Yang merupakan Ibu dan anak Positif terjangkit Virus Corona Usai berinteraksi Dengan warga negara Asal Jepang Saat ini Dua WNI Yang positif terjangkit Virus Corona tersebut Dalam perawatan DRSPI Sulianti Saroso Jakarta Utara Dari Jakarta Rizka Ayu Maria Oktober IDX Channel Ya pemerintah bagaimana Ekonomi Indonesia Pasca dari Positif Corona Dan untuk membahasnya Saat ini kami sudah terhubung Dengan Pak Yose Rizal Damuri Yang merupakan Kepala Departemen Ekonomi CSIS Atau Kepala Ekonomi CSIS Kita akan Langsung sapa saja Pak Yose Ya Selamat pagi Ya Halo Pak Yose Ya Halo Pak Yose bagaimana Anda melihat penanganan Penjagaan virus Corona Oleh pemerintah Pasca Indonesia Positif Corona Pak Oh Kalau masalah kesehatannya Saya serahkan kepada Pak Kesehatan Dan Kementerian Kesehatannya Saja Terutama dalam upaya Pemerintah dan stakeholder Dalam upaya Menenangkan masyarakat Investor dan pasar Dalam hal ini Pak Oh ya Kelihatannya Memang yang paling penting Yang penting itu sekarang Adalah Menenangkan masyarakatnya Dulu Tentunya ya Menenangkan masyarakat Bahwa Tidak perlu ada yang Dikawatirkan Dalam Dalam Pencegahan Ataupun juga Penanggulangan Virus Corona ini Jadi gak perlu orang Numpuk-numpuk Barang Ataupun Juga Jadi tidak Berproduksi Dan lain-lainnya Seperti yang kita lihat Memang Dunia ini Juga sudah Sudah Mengantikupasi Ini Sudah 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 Ada SOP Yang cukup Baik Yang Dibikin Untuk Menanggulani Permasalahan ini Jadi gak usah Panik Karena yang paling besar Itu sebenarnya adalah Psikological effect Psikological effect Dalam arti kata Orang menjadi takut Untuk Misalnya Kemudian Bekerja Kemudian Juga Beraktifitas ekonomi Kemudian yang kedua Juga orang Jadi Ingin menumpuk Barang-barang Yang mereka butuhkan Nah ini Yang mungkin Gak perlu Terjadi Seperti itu Baik Kalau kita Melihat Dampak Terhadap ekonomi Indonesia Pasca Positif Corona Kita sama-sama Tidak mengharapkan Jumlah Kasus Kemudian jumlah Yang terinfeksi Bertambah Tidak Pak Tapi View-nya Untuk ekonomi Indonesia Pasca positif Corona ini Karena ini Merupakan Fenomena Global Saya pikir Kita gak cukup Hanya melihat Apa yang terjadi Di DPS saja Tetapi Juga ini Terkait dengan Semua yang terjadi Di dunia ini Terutama Apa yang terjadi Di Tiongkok sana Kejadian Yang di Tiongkok sana Itu sudah Membuat Produksi Atau Aktifitas ekonomi Tidak berjalan Dan ini Sangat berpengaruh Sekali terhadap Perekonomian dunia Termasuk juga Perekonomian Indonesia Jadi walaupun Indonesia Gak terkena Atau tidak ada Kasus Tetap Dampaknya Itu sangat besar sekali Karena Misalnya Import part Dan komponen Yang datangnya Dari Tiongkok Itu Hampir 40% Untuk beberapa Barang Terutama Barang-barang Industri Tergantung sekali Bahkan Gak banyak Yang barang-barang Industri Kita Termasuk Juga Barang-barang Seperti Farmasi Permetinan Kendaraan Bermotor Yang Kemudian Kita import Dan komponen Yang paling pentingnya Kita import Dari Tiongkok Padahal Di sana Sudah Sedang berhenti Jadi Supply chain Ini juga Berhenti Nah Masalahnya Ketika Kasus ini Terjadi Di Indonesia Itu juga Ada Ada hal lain Yang Menjadi Masalah Yaitu Bagaimana Dampaknya Terhadap Permintaan Indonesia Tentunya Akan ada Perubahan Besar Di dalam Konsumsi Konsumsi Masyarakat Indonesia Kita bisa Lihat Bagaimana Konsumsi Barang-barang Yang Bisa Ditangguhkan Yang Durable Sifatnya Itu Kemungkinan Akan Banyak Berkurang Begitu Juga Konsumsi Dari Jasa-jasa Yang Sifatnya Lature Itu Kemarin Ini Sudah Sudah Berkurang Tentunya Dengan Adanya Ketakutan Dan Sekarang Ditambah Lagi Kalau Ada Ada Kasus Yang Terkonfirmasi Segala Macem Pariwisata Mungkin Juga Apa Restoran Dan Berbagai Kegiatan-kegiatan Yang Sifatnya Lature Lainnya Tentunya Akan Mengalami Penurunan Sementara Di satu Sisi Yang Lain Karena Adanya Kepanikan Mungkin Ataupun Juga Keminan Untuk Mendapatkan Kepastian Biasanya Akan Ada Peningkatan Permintaan Terhadap Barang-barang Kebutuhan Pokok Baik Nah Ini yang Juga Harus Diantisipasi Oleh Pemerintah Kita Dan Kelihatannya Juga Sudah Mulai Diantisipasi Bahwa Pasokan Barang-barang Kebutuhan Pokok Itu Memang Harus Dijaga Dengan Pak Yosek Sebelumnya Pemerintah Sudah Mengeluarkan Beberapa Insentif Ini Tampaknya Fokus Kepada Pariwisata Dengan Positifnya Indonesia Adanya Kasus Virus Corona Apakah Kebijakan Ini Bisa Dipertimbangkan Kembali Untuk Mengantisipasi Asing Masyarakat Asing Atau Warga Negara Asing Masuk Indonesia Saya Tidak Yakin Pertama Tidak Yakin Dengan Insentif Ini Pertama Bagaimanakun Seperti yang Tadi Saya Katakan Efek Psikologisnya Tinggi Orang Akan Benar-benar Menurunkan Aktivitas Mereka Untuk Berjalan-jalan Yang Tidak Perlu Bisa Kita Lihat Data-data Dari Tiongkok Misalnya Memlihatkan Itu Penurunan Aktivitas Aktivitas Untuk Transportasi Bisa Sampai 80% Dan Kemungkinan Juga Terjadi Disini Dan Kelihatannya Terutama Untuk Pariwisata Sudah Terjadi Di dalam Negerinya Di Domestik Sendiri Kita Sudah Mulai Mengurangi Sisi Masyarakat Jadi Walaupun Dikasih Insentif Dengan Harga Murah Kelihatannya Sulit Untuk Membendung Efek Psikologis Tadi Itu Yang Pertama Yang Kedua Memang Selain Efek Psikologis Biar Bagaimanapun Safety First Keamanan Ataupun Masalah Kesehatan Ini Yang Utama Jangan Karena Kita Kita Ingin Membentuk Ekonomi Atau Suport Ekonomi Kemudian Yang Kejadian Adalah Kita Mengabaikan Masalah Amanan Oke Baik Pak Yose Terima kasih Pak sudah bergabung Di IDX Channel Pak Yose Atas penjelasannya Oke Terima kasih Pak Yose Rizal Damuri Kepala Departemen Ekonomi CSIS Dan Kepala Ekonomi CSIS Dan Tadi kita Bahas Ekonomi Indonesia Pasca Positif Corona Dan Mereka Nanti kita Akan Jeda Terlebih Darul Nanti kita Lanjutkan Berbincang Bersama Dikan Kadin Kita Akan Coba Lihat Tantangan Berat Manufaktur Indonesia Pasca Indonesia Positif Virus Corona Tetap Bersama Kami Marker TV Akan Segera Kembali Sesaat Lagi Pemirsa Presiden Joko Widodo Memastikan Ada dua Warga Negara Indonesia Yang Terjangkit Virus Corona Dan Menjadi Yang Pertama Di Indonesia Presiden Meminta Masyarakat Untuk Tidak Panik Terkait Kasus Tersebut Presiden Joko Widodo Memastikan Ada dua Warga Negara Indonesia Yang Terjangkit Virus Corona Kedua WNI Tersebut Diketahui Sempat Kontak Dengan Warga Negara Jepang Berusia 41 Tahun Yang Dinyatakan Positif Virus Corona Di Malaysia Kedua WNI Tersebut Merupakan Seorang Ibu Berusia 64 Tahun Dan Anak 31 Tahun Saat Ini Kedua WNI Yang Terkena Virus Corona Tersebut Telah Berada Di Rumah Sakit Dan Sudah Mendapatkan Perawatan Supaya Bisa Kembali Sehat Jokowi Meminta Masyarakat Untuk Tidak Panik Terkait Hal Tersebut Sebab Pemerintah Telah Melakukan Berbagai Persiapan Dalam Mengantisipasi Maupun Menangani Kasus Virus Corona Oleh Sebab Itu Begitu Ada Informasi Minggu Yang Lalu Ada Informasi Bahwa Ada Orang Jepang Yang Ke Indonesia Kemudian Tinggal di Malaysia Dan Dicek Di sana Ternyata Positif Corona Tim Dari Indonesia Langsung Menelusuri Orang Jepang Ini Ke Indonesia Bertamu Ke Siapa Bertemu Dengan Siapa Ditelusuri Dan Ketemu Sudah Ditemukan Ternyata Orang Yang Telah Terkena Virus Corona Ini Berhubungan Dengan Dua Orang Jokowi Memastikan Saat Ini Sudah Ada Lebih Dari 100 Rumah Sakit Yang Memiliki Ruang Isolasi Dengan Standar Yang Baik Dan Peralatan Yang Dimiliki Indonesia Sudah Berstandar Internasional Indonesia Telah Memeriki Regen Yang Cukup Untuk Mendeteksi Virus Corona Serta Sudah Ada Tim Gabungan TNI Polri Dan Sipil Yang Khusus Menangani Persoalan Tersebut Jokowi Memastikan Pemerintah Juga Menerapkan Standar Operasional Prosedur Berstandar Internasional Dalam Menangani Kasus Tersebut Dari Jakarta Ririn Oktaviani Bagus Prosed Vyadi Aidek Channel Sementara Itu Dewan Perlaki Rakyat RI Mendesak Pemerintah Segera Membentuk Krisis Senter Atau Pusat Krisis Dalam Menyikapi Dua Warga Negara Indonesia Yang Positif Terjangkit Virus Corona Sementara Itu Pemprov DKI Jakarta Membentuk Tim Tanggap COVID-19 Untuk Membantu Mengatasi Penyebaran Virus Corona Dewan Perwakilan Rakyat RI Mendesak Pemerintah Segera Membentuk Krisis Senter Atau Pusat Krisis Dalam Menyikapi Dua Warga Negara Indonesia Yang Positif Terjangkit Virus Corona Wakil Ketua DPR RI Suf Midas Koahmat Menyatakan Pusat Krisis Dapat Dibentuk Oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Muhajir FND Dengan Berkoordinasi Bersama Kementerian Lainnya Sufmi Menambahkan Pembentukan Pusat Krisis Sangat Penting Pasalnya Penyebaran Virus Yang Berasal Dari Negeri Tirai Bambu Tersebut Semakin Membuat Panik Masyarakat Dan Mulai Mengganggu Mobilitas Perekonomian Negara Saya Saya Sudah Merilis Meminta Kepada Mendagri Sebenarnya Untuk Membuat Desk Corona Dimana Mendagri Ini Yang bisa Mempunyai Struktur Sehingga Kelurahan Saya pikir Ke pelosok-pelosok Untuk Kemudian Mengeluarkan Semacam Instruksi Sementara Itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menyatakan Akan Membentuk Tim Tanggap COVID-19 Untuk Membantu Mengatasi Penyebaran Virus Menurut Anies Tim Tanggap Akan Memonitor Semua Potensi Penularan Penyakit Yang Terkait Dengan Virus Corona Anies Menambahkan Bagi Masyarakat Yang Merasakan Kejala Atau Menyaksikan Ada Orang Yang Menunjukkan Kejala Virus Tersebut Dapat Mendatangi Pusat Kesehatan Masyarakat Terdekat DKI Jakarta Membentuk Tim Tanggap COVID-19 Yang Dipimpin Oleh Asisten Kesra Tim Ini Akan Bekerja Full Memiliki Base Di Kantor Dinas Kesehatan Di Jalan Kesehatan Nomor Sepuluh Sebelumnya Pemerintah Memastikan Dua WNI Yang Terjangkit Virus Corona Berdomisili Di Depok Jawa Barat Keduanya Merupakan Ibu Berusia 64 Tahun Dan Putrinya 31 Tahun Dari Jakarta Mika Freddy Rina Pandu Aidek Channel Kita lanjutkan Kembali Perbincangan Bapak Handito Yono Ketua Komitif Tetap Pengembangan Export Kadin Pak Handito Di Tengah Perlambatan Yang Terjadi Di Industri Manufaktur Pasca Indonesia Positif Corona Ini Akan Semakin Memberatkan Tidak Untuk Industri Manufaktur Indonesia Kedepannya Dampak Yang Memberatkan Pasti Terjadi Contoh Bagus Tadi Di Perlihatkan oleh Presiden Jokowi Ada Masalah Tidak Hanya Sekedar Mengatakan Ini Ada Masalah Yuk Tenang Tetapi Beliau Memberikan Solusi Ajak Menteri Kesehatannya Dan Kemudian Diambil Langkah 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 Yang Saya Rasa Sangat Tepat Hal Seperti Ini Baiknya Dilakukan Oleh Keseluruhan Tim Kita Baik Di Perekonomian Apalagi Di Investasi Saya Rasa Kita Perlu Membuat Dua Desk Memang Satu Desk yang Urusan Coronavirus Tapi Yang Sangat Sangat Penting Sekarang Desk Bagaimana Kita Mendorong Dan Menjaga Agar Investasi Kita Ini Tidak Sampai Terganggu Kedepan Ini Langkah Langkah Konkret Seperti Tadi Dicontohkan Presiden Jokowi Perlu Kita Lakukan Perlu Ditunjukkan Baik Kita Masih Punya Satu Sekit Lagi Pak Hadito Kita Akan Segera Kembali Sesaat Lagi Kita Sudah Sampai Di Segmen Terakhir Di Market Review Dan Terima Kasih Juga Untuk Yang Masih Berkabung Bersama Kami Pak Handito Kita Lanjutkan Kembali Dengan Kondisi Yang Ada Saat Ini Pak Handito Bagaimana Kalian Melihat Proyeksi Industri Manufaktur Indonesia Di 2020 Ini Terutama Dari Sisi Ekspor Kemudian Ada Tidak Momentum Yang Bisa Dimenfaatkan Di Tengah Tekanan Yang Terjadi Ada Peluang Terentu Yang Bisa Kita Maksimalkan Kalau Kita Berkoordinasi Bekerjasama Dengan Semua Pihak Terkait Seperti Yang Sudah Sampaikan Tadi Apakah Ada Momentum Sekarang Momentum Menurut Saya Sekarang Momentum Yang Baik Menata Industri Manufaktur Kita Sudah 6 Bulan Ini Relakan Terburuk Tidak Apa Asal Nanti Kalau Ada Masalah Kita Obati Dengan Obat Tetapi Justru Ini Momentum Yang Bagus Sekali Lagi Bukan Kita Mensyukuri Wabah Tetapi Kita Harus Melihat Selalu Di balik Wabah Ada Kesempatan Untuk Membuat Kita Jadi Lebih Baik Ini Kesempatan Yang Baik Saya Melihat Ini Kesempatan Yang Baik Untuk Mendongkrak Investasi Di Bidang Industri Manufaktur Investasi Di Bidang Industri Manufaktur Terdiri Atas Industri Yang Besar Yang Selama Ini Digerakkan Oleh Multinasional Company Otomotif Dan Sebagainya Itu Kemudian Industri Yang Level Yang Menengah Yang Selama Ini Banyak Digerakkan Juga Sebenarnya Oleh BUMN Kita Dan Perusahaan Swasta Nasional Sampai Investasi Di Industri Manufaktur Yang Dilakukan Di Usaha Kecil Menengah Dan Yang Mikro Nah Ini Kesempatan Yang Baik Menata Khusususnya Industri Manufaktur Yang Di Level Mikro Kecil Dan Menengah Yang Besar Karena Masih Banyak Terkait Dengan Perusahaan Luar Negeri Kita Tidak Bisa Terlalu Banyak Intervensi Biarkan Mereka Yang Mengambil Sikap Kita Memberi Kesempatan Yang Lebih Baik Nah Tapi Khususus Yang Menengah Kemudian Kecil Ini Saya Rasa Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Langkah Melalui Krisis Center Yang Sifatnya Positif Tadi Saya Rasa Untuk Mendorong Investasi Besar-besaran Dan Apalagi Sekarang Ini Lagi Menunggu Dikasih Panggung Anak-anak Milenial Kita Saya Rasa Sudah Makin Banyak Anak-anak Milenial Kita Yang Sadar Bahwa Startup Digital Ternyata Tidak Mudah Banyak Yang Sudah Meninggalkan Itu Tapi Sekarang Startup Di Mudah Sekarang Lagi Muncul Sebagai Panggung Yang Baru Saya Rasa Ini Kesempatan Yang Baik Sampai Dengan Juni Ini Jangan Sampai Kejadian Kehilangan Kesempatan Terjadi Lagi Kita Harus Memanfaatkan Terjadi Lagi Maksudnya Ketika Perang Dagang Amerika Serikat Dan China Dan Amerika Kemudian Kita Gigit Jari Karena Ternyata Investasi Negara Lain Nah Sekarang Ini Kesempatan Yang Baik Mumpung Lagi Kita Saya rasa Sebagai Orang Yang Beriman Kita Yakin Harus Yakin Bahwa Ini Sudah Tertangani Semakin Baik Mudah Mudahan Segera Selesai Krisis Virus Tapi Kita Harus Segera Membangun Confident Negara Ini Kita Menata Nah Ini Kita Manfaatkan Saya rasa Saat Yang Baik Sekarang Untuk Membangun Industri Manufaktur Kita Yang Berorientasi Espor Maupun Yang Untuk Mengisi Kebutuhan Dalam Negeri Agar Pasca Virus Corona Yang Kita Yakin Akan Segera Selesai Kita Kemudian Jadi Bangkit Kembali Kita Ini Kesempatan Yang Baik Momentum Ya Sudah Ada Saya rasa Perlu Dikoordinasikan Dengan Baik Investasi Kita Pak Handito Terima kasih Atas Ulasannya Pembahasan Kita Menarik Indus Manufaktur Tersenggat Corona Dan Kita Sama-sama Perharap Kasus Kemudian Jumlah Korban Di Indonesia Tidak Bertambah Ini Bisa Diantisipasi Dengan Baik Kalau Pemerintah Ada Manufaktur Ekonomi Indonesia Masih Tetap Terjaga Terima Terima Pak Handito Dan Pemerintah Demikian Tadi Perbincang Kita Bersama Dikan Bapak Handito Yono Yang Merupakan Ketua Komit Tetap Kembangan Ekspor Kadim Akhirnya Saya David San Oval Dan Seluruh Kabah Kerja Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Dan Sampai Berjumpa Sesu Berjumpa